Hai tatuan-tahan sampai merendah terus kita kacau sebentar kita biarkan kita main ini sekitar setengah jam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan dapur nyong Uud Niso kali ini nyong mau masak kalau menu yang lagi viral ya yakni ayam sauce tiram ayam Sprite Oke nah disini yang sudah disediakan setengah potong satu ayam ya dari nyong ambil separoh bagian bawahnya yang kepala enggak pakai dan disini yang mau taburin lada ya yang pakai lada putih karena enggak ada lada hitam oke terus garam satu setengah sendok ya terus ada kaldu ayam satu sendok kaldu ayam yang pakai kaldu ayam Himalayan Oke kemudian kita kacau sebentar Oke setelah itu ini yang sediakan dengan sprite yang 300 mili ya 330 kemudian kita tuangin eh sprite oke kita tuangkan sampai merendang terus kita kacau sebentar kita biarkan kita main ini sekitar setengah jam ya kita tutup pakai plastik wrapping atau tutup kacau kedap ya setengah jam kemudian kita angkat ya ayamnya kita angkat kita taruh wadah kita pisahkan dengan airnya ini Oke kita sisihkan dulu seperti ini disini minyak udah panas ya kita goreng dulu ayamnya tunggu sampai kuning-kuning petoklatan ya nah disini ayam sudah kecoklatan ya kita pinggirkan aja dulu ini kita masukkan bawang putih yang diiris separuh-separuh kita berburu sampai balung-barung kemudian kita masukkan tentang kita masukkan bawang putih yang diiris kemudian kita masukkan bawang putih yang diiris kita masukkan air yang buat madi tadi air stik ya oke kita masak sampai matang setelah sedikitnya mengusut ini kita masukkan bawang bumbay yang dirasap kemudian kita aduk kalau sudah seperti ini api dikecilin aja terus kita masukkan saus tiram ya 2 sendok saus tiram udah cedok makan ya yang tadi udah kita kacau balik juga Oh yang ini banget ini pastinya ya Wow mantap Oke kita tambahkan sikit aja gula punya kita cover lagi sebentar ya biar bawang bumbunya tanah hasil akhirnya akan seperti ini best banget mantap Oke ini sudah kita angkat boleh ya berarti ini sudah matang cantik banget dan enak enak banget Oke kita tes dulu macam mana rasanya bismillahirrahmanirrahim Masya Allah bumbunya pas banget ya ini selera pemberiani bener enak banget enggak pedas Oke selamat mengikuti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati